Intro Income Bank sekarang Karena bakal calon Tahun 2020 Membagikan sembako Bersama timnya Berarti sembako dari pribadi Income Bank Dilaksanakan pada hari kerja Dan jam kerja Artinya Artinya mereka melanggar peraturan kerja Yang ditetapkan oleh pemerintah Artinya ketika Calon income bank hadir disitu Berarti melanggar jam kerja Betul Karena menyalurukan Sembako dari bantuan pribadi Bukan dari bantuan pemerintah Baik Terkait tentang adanya Kutu calon di bantuan COVID-19 resmi Dari anggaran APB Desa Musyik Gimana Pak Marwali menyikapi Tentunya itu tentang etika Dan sudah ada imbauan dari Bawasno Provinsi Tentunya ketika Seorang masih memimpin Sudah tidak ada lagi Menghiraukan etika Itu sudah tidak pantas Sudah tidak pantas Jadi Soal itu salah benarnya Itu nanti adalah Bagian daripada Bawasno Kita tidak bisa mengatakan Itu salah Atau benar Tapi Biarkanlah Serahkanlah itu kepada Pihak yang Di bagian ini Terkait dugaan-dugaan Kasus nyerangkan Dapat Pansos Oleh Baik Bulda Saat ini juga sudah Sudah lagi oleh Kualitas Sampasir Bagaimana Bapak menyikapinya Nanti kita lihat proses Daripada Petugas yang berwenang ke situ Dari kepolisian Yang jelas Simbauan dari Presiden Dan Kementerian terkait Jangan lagi Bahwa dianggap Itu adalah Korupsi yang luar biasa Di Pasca COVID-19 ini Bantuan sosial itu Diharapkan Langsung oleh Presiden Jangan lagi Memanipulasi Anggaran-anggaran Yang dari negara Untuk disarankan Kepada pemerintah Apakah Harapan berguna Kepada APH Aparat hukum Aparat hukum Tugasnya Aparat hukum Untuk meninggalkan Aturan Aparat hukum Jangan main-main Dengan hukum Kami Aparat hukum Memang Ditugasi Digaji oleh negara Untuk menegahkan Aturan itu Baik Dengan adanya Hasil rapat Dampar pendapat KPURI DPRRI Dan pemerintah Yang menyatakan 9 Desember Pilkada Apakah Bapak Merasa siap Untuk itu Siap untuk Untuk bertarung Bertarung Iya 9 Desember Ya siap dong Ini seharus siap Tidak ada Sudah tidak siap Tidak pernah Menyerah sebelum bertarung Tetap bertarung Sampai akhir Sampai akhir Kayak Iya Banyak orang melihat Bapak Agak sedikit Senyap Diam Tetapi Orang juga berpendapat Bahwa Bapak Melakukan gerak Di bawah tangan Apakah Benar Anda Kita juga Berdian Cuman Kita Menyesuaikan Kondisi Covid Covid Terakhir Dukungan Bukti dukungan KTP yang Bapak Ajukan kepada KPU Apakah Bapak Yakin Akan Diterima KPU Dan Memenuhi syarat Kan sudah diterima Iya artinya Belum verifikasi Sudah verifikasi Administrasi Memenuhi syarat Verifikasi Praktual Sampai akhir nanti Bapak yakin Akan Diterima Loh yakin Kita masyarakat Memberikan dengan Sukarela Iya Jadi Terus apa Yang kita yakin Yakin Bapak Nanti akan ditetapkan Oleh KPU Sebagai calon tetap Dari jalur Independen Tentu Yakin Yakin Karena Kita Waktu Mendaftar KPU Sudah Melebihi Target Yang kita Capai Yakin Jadi calon tetap Ada yang mengatakan Bapak dihubungi oleh Beberapa pihak Untuk mundur Gitu Pak Enggak Ada yang berani Kalau ada yang datang Bapak katakan apa Ya saya tanya Alasannya untuk mundur apa Berarti Bapak jawab Akan tetap maju Lo bukan Tanya dulu Alasannya apa Kemudian Kalau alasannya Benar ya Kita terima Kalau enggak benar ya Kita sepak Tapi intinya Karena kita mau Pengen Kalau ada Calon yang Saya akini Bisa Membangun Sama-sama Ya saya mundur Bapak Pastikan akan tetap maju Ya sudah pasti Makanya Mendaftar Wah Semua akan Dihadapi Apapun terjadi Apa Perluannya yang dihadapi Sama-sama Negara ini pun Tugasnya Situasi kita hadapi Apapun Sama-sama Sampai jumpa